Dari kebiasaan pamer harta atau istilah modernnya flexing dari Mario Dandi inilah publik kemudian terus menyoroti gaya hidup para pejabat lain di Kementerian Keuangan. Mulai dari hobi touring club motor Dirjen Pajak yang dikomandoi langsung Dirjen Pajak Suryo Utomo. Lalu kepemilikan harta yang janggal dari kepala kantor Beacuka Yogyakarta Eko Darmanto yang akhirnya dicopot oleh Kementerian Keuangan. Serta terakhir yang jadi sorotan kepemilikan harta yang janggal dan fantastis serta kebiasaan pamer harta dari kepala keluarga kepala kantor Beacuka Yogyakarta Eko Darmanto. Dan berdasarkan penelusuran dari Kompas TV dari LHKPN yang dilaporkan Andi Pramono harta kepala kantor Beacuka Makassar ini melonjak sebesar 11,8 miliar rupiah lebih dalam kurun waktu 10 tahun. Tahun 2011 kekayaan Andi tercatat di LHKPN sebesar 1,8 miliar rupiah dan di tahun 2021 melonjak jadi 13,7 miliar rupiah. Dari 13,7 miliar rupiah kekayaan Andi di tahun 2021 diantaranya berupa tanah dan bangunan senilai 6,9 miliar rupiah lalu 1,8 miliar berupa 9 mobil dan 4 motor. Harta bergerak lain senilai 706 juta rupiah serta surat berharga senilai 2,9 miliar rupiah. Dan dalam berbagai kesempatan kepala kantor Beacuka Makassar Andi Pramono juga kerap menggunakan barang-barang mewah. Seperti tangkapan layar pada visual berikut ini saudara terlihat Andi menggunakan jam tangan mewah seharga 358 juta rupiah. Selain itu tampak juga Andi menggunakan cincin dengan batu blu safir di tengahnya yang harganya juga tentu tidak murah. Kepala Beacuka Makassar Andi Pramono mendadak diperbincangkan oleh publik usai video yang menampilkan rumah mewah yang diduga miliknya dan ini beredar viral di media sosial. Andi sendiri telah melaporkan kepemilikan rumah mewah ini ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Awalnya pihak desa setempat membenarkan rumah mewah itu adalah milik Andi Pramono. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata rumah ini tidak terdaftar di desa setempat. Dan dari sejumlah temuan janggal harta kepemilikannya KPK akan memanggil Kepala Beacuka Makassar Andi Pramono pekan depan sekaligus untuk mengklarifikasi LHKPN. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap saudara APR gitu, disituannya Haji Andi Pramono gitu. Mungkin minggu depan kita undang. Karena banyaknya pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki harta di luar kewajaran, Menko Poluka Mahfud MD ikut angkat bicara. Mahfud mengungkap ada pergerakan dana mencurigakan di lingkungan KMNQ sebesar 300 triliun rupiah. Sebagian besar pergerakan dana mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah itu ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Beacukai. Karena tidak demikian, Mahfud tidak merinci lebih detail transaksi di mana saja di lingkungan KMNQ yang dianggap mencurigakan. Saya sudah dapat laporan, yang pagi tadi terbang malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan KMNQ yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Beacukai. Itu yang hari ini, kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi, di sini kira-kira 300 triliun rupiah harus dilakukan. Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan melakukan penelusuran soal adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di kementeriannya. Namun Sri Mulyani menyatakan hingga kini belum ada data terkait transaksi mencurigakan itu. Ia pun akan meminta Menkopol Hukam Mahfud MD dan Ketua PPATK untuk membantu Kementerian Keuangan dalam melacak transaksi mencurigakan itu. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu enggak ada satupun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu. Tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Ivan untuk bisa mengkelirkan sebetulnya ini masalahnya apa, dimana, siapa. Dan saya bernyanyi akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tabiat buruk pejabat, pamer harta, bahkan ternyata jumlahnya akrobat berkali-kali lipat. Perlu ditelusuri asal-usulnya. Jika memang asal-usulnya halal, pasti tidak akan ada yang menyoal. Jangan sampai pajak dari keringat rakyat disalahgunakan oleh gaya hidup mewah oknum pejabat.